Hai coba teman-teman perhatikan untuk bagian yang barat tadi nah sudah tidak terlihat ya jadi posisi yang barat itu tadi berada di bawah sil posisinya berada di bawah sil dan tidak mengenai sil saat bergerak naik turun dia berada di bawah sini seperti ini hasilnya seperti ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa kembali bersama saya di silapan channel untuk konten kali ini saya sedang melakukan perbaikan shockbacker depan ya punya motor Vega new pengaplikasian perbaikan ini bisa dilakukan sama juga untuk motor-motor yang lain yang menggunakan sistem shockbacker depan seperti ini sama ya jadi ini kasusnya eh silsokbacker itu boros ya karena posisi as-asoknya itu sudah berat sudah baret seperti ini nah kali ini saya akan mencoba memperbaiki ya tanpa harus menggantinya terlebih dahulu sebelumnya ini sudah pernah diperbaiki dengan cara dipoles atau diamplas ya sampai agak halus namun masih kurang efektif pemakaian beberapa bulan sudah pocor lagi silnya jadi karena ini posisinya tepat di mana silsoknya berada jadi seperti ini ya gambarannya jadi ini tetap tidak awet dan boros untuk silsoknya nah kali ini saya akan mencoba mengakali dengan cara yang lain bukan saya polis lagi atau saya kasih tetes si lem alteco atau lem G lem Cina itu ya ini sebenarnya sebelumnya sudah pernah seperti itu tapi saya bilang ternyata masih kurang awet nah untuk kali ini saya akan mencoba cara yang lain nah caranya seperti apa nanti teman-teman tetap stay tune dan tonton terus videonya sampai selesai baik teman-teman untuk langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu nanti kita akan memotong as-as yang di bagian bawah sini ya yang akan kita sulingannya jadi nanti posisinya itu nanti kita balik yang bagian atas itu nanti berada di bawah dan yang di bawah itu otomatis di atas jadi ini nanti posisinya berada di bawah silsok posisi yang paret ini nah ini untuk gambaran yang masih terpasang ini kan paret nah ini bagaimana caranya nanti biar ini posisi ini kan posisi sudah ke atas penuh ya jadi ini nanti posisinya usahakan berada di bawah silsoknya jadi tidak mengenai bagian silsok saat posisi sok bakar itu bekerja itu nanti kita potong bagian bawah sini kemudian nanti kita balik untuk bagian atas sini juga kita potong untuk pengambilan bagian drat ini ya pemasangan tutupnya yang atas ini juga nanti kita potong oke sebelum melakukan pemotongan kita ukur terlebih dahulu untuk bagian pipa sulingan ini karena seperti ini jadi nah kurang lebih segini jadi posisi pemotongan itu harus berada di bawah kepala ini kepala dari pipa sulingannya yang ada ringnya ini jadi posisinya harus dibawah sebelah sini jangan di atas sini nanti karena itu bisa mengakibatkan untuk ring ini jadi rusak ya karena yang sudah dipotong itu tadi terkena atau dilintasi oleh ring ini kalau posisinya pemotongannya berada di sebelah atas ini jadi usahakan dibawah sini harus dibawah kepala bagian pipa sulingan yang ada ringnya ini jadi dia posisinya kalau sudah di dalam kan mainnya seperti ini atas ke bawah jadi untuk ring ini tidak kena bagian yang sudah dipotong karena berada di bawahnya kita tandai dulu biar lebih jelas nah ini posisi mentok ya ini kita tandai dulu disini kita gores terlihat ya nah ini berarti kita kira-kira motongnya disini maksimal di sebelah sini oke kita lakukan pemotongan terlebih dahulu untuk bagian sini dan bagian sini ini nanti kita ambil untuk bagian penutup penahan pernya ya kita ambil juga karena ini menggunakan untuk tipe Yamaha menggunakan drat ya drat mur oke untuk proses pemotongan tidak saya video nanti langsung saja untuk cara pemasangan dan hasilnya seperti apa posisi ini akan bergeser ke bagian lebih di ke dalam atau di bagian bawah silsoknya oke saya lakukan pemotongan terlebih dahulu oke sahabat semuanya ini posisi sudah saya potong seperti ini ini untuk bagian bawah tadi ya yang sudah diukur menggunakan pipa sulingannya tadi nah ini untuk posisi bawah nah ini untuk posisi ring pipa sulingan itu berada di sebelah atas ini ya nah nanti proses pada saat bekerja kan ini naik turun ya ini naik turun nah jadi tidak mengenai bagian yang ring sudah di las posisi ring ini aman nah kemudian untuk posisi yang sebelah atas ini untuk bagian mur penahan pernya ya juga dipotong nah ini posisinya nanti kita balik yang ini tadi posisi di bawah ini nanti kita balik yang 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 ini di atas ini dibalik seperti ini kemudian kita lakukan pengelasan untuk proses selanjutnya itu kita lakukan pengelasan Oh ya sebelum melakukan pengelasan ini saya perlu jelaskan juga kepada teman-teman semua untuk bagian ujung yang akan dilas itu kita gerenda ya kita tiruskan sedikit nah seperti ini kita tiruskan untuk ujungnya kita pakai gerenda kita tiruskan tujuannya supaya nanti pada saat proses pengelasan kan setelah selesai dilas itu nanti kita ratakan sisa daging lasnya itu kita ratakan jadi dari pipa sini ke sini ibaratnya kalau kita sentuh itu rata usahakan serata mungkin jadi pada saat proses sudah digerenda halus nanti jadi ini fungsinya untuk bagian yang tirus ini ini nanti ada daging lasnya ya untuk memperkuat seumpama tidak dilakukan proses penirusan seperti ini nanti pada saat diratakan bisa patah jadi ini untuk volume daging lasnya biar lebih tebal Oke untuk bagian sini juga sama nah ditiruskan nah seperti ini jadi posisinya ada ruang semuanya dilihat itu ada ruang seperti ini nah itu ada ruang ya dari sini kelihatannya nah tirus seperti itu nah itu tujuannya untuk memperkuat sambungan pengelasannya pada saat nanti setelah selesai kita ratakan gerinda begitu teman-teman Oke untuk proses berikutnya saya lakukan pengelasan terlebih dahulu oke ini hasil setelah gilas sudah saya gerinda rata ini untuk bagian bawah dan ini untuk yang bagian atas ini bagian bawah oke sekarang kita coba masukkan pipas sulingannya nah ini untuk bagian atas ini bagian bawah oke sekarang kita coba masukkan pipas sulingannya oke oke agak sedikit serut oke setelah itu kita coba masukkan ke ini ini belum kita lepas silnya ya belum kita ganti tapi posisi sil sudah pasti bocor tapi ini belum saya ganti untuk mencoba saja untuk ini yang bagian berat ini nanti pastikan berada di bawah ini sil ini belum mau masuk berarti ini kurang rata untuk bagian sini ada yang kurang rata kita gerinda lagi kita perhulis lagi untuk bagian sini oke saya gerinda dulu oke ini sudah masuk kita coba baut untuk bagian bawah oke kita masukkan bautnya oke kita masukkan bautnya kita akan lebih 10 dulu ya bagian sini nah ini untuk coba coba teman-teman perhatikan untuk bagian yang barat tadi nah sudah tidak terlihat ya jadi posisi yang barat itu tadi berada di bawah sil posisinya berada di bawah sil dan tidak mengenai sil saat bergerak naik turun ya dia berada di bawah sini seperti ini hasilnya seperti ini ini untuk yang satunya lagi lakukan juga seperti yang sudah saya lakukan ke yang ini ya nanti jika dicek sudah sudah dipastikan bagian yang barat berada di bawah sil langkah selanjutnya yaitu penggantian silnya untuk teman-teman cara mengganti sil soknya melepasnya cara melepasnya itu sudah ada di video saya sebelumnya ya silahkan teman-teman cari atau nanti saya kasih kartu di sini ya ada di sini ya nanti teman-teman cari saja nah sekarang tinggal melakukan penggantian sil soknya kemudian nanti kita pasang kita rakit kembali oke oke sahabat ini untuk trik mengatasi sil mudah bocor untuk asok bakker yang sudah lama ya ini tadi sudah diakali dengan cara kita putar balik ya atas untuk bagian bawah terus proses pemasangan silnya untuk sil yang baru dan asok ini sudah lama ya maksudnya tidak baru kita kasih ini cara tambahan lagi ini untuk bagian persilnya untuk yang bagian dalam ini kita ambil dan kita lepas ini kita potong kira-kira sekitar 2 mili tujuannya nanti supaya lebih menggigit lagi di bagian asoknya ya kita potong kurang lebih 2 mili kita pasang oke kita pasang lagi di silnya nah setelah kita lakukan proses pemotongan per bagian dalam ini kita tinggal memasang di tabung asoknya disini baik teman-teman untuk pemasangan sil sudah saya lakukan sudah selesai sekarang tinggal melakukan pengisian oli saya sarankan menggunakan oli sopeker ya oli sopeker yang baru tapi kita offload dengan menggunakan oli mesin oli mesin yang baru juga jadi kita lebih menggunakan oli yang lebih kental ya ya untuk jaga-jaga karena ini as sudah lama walaupun sudah tidak baret di bagian yang bersinggungan dengan sil tapi kita buat berjaga-jaga supaya lebih awet jadi di tutorial ini menjelaskan tadi cara menghilangkan itu ya beratannya ya kita balik ya posisinya kita potong kita balik kemudian untuk bagian pair silnya kita potong sekitar 2 mili biar lebih menggigit lagi di bagian asoknya supaya lebih bisa menahan oli yang akan keluar kesini kemudian untuk olinya sendiri kita gunakan atau kita offload dengan oli mesin jadi biar lebih kental olinya seperti itu ya oke kita lakukan pengoplosannya terlebih dahulu oke kira-kira ini untuk satu asok buat vegan new dan juga Jupiter atau kelas bebek motor kelas bebek ya kira-kira setengah potol inilah perkiraan aja dulu nanti kita gunakan kalau misal sekitar setengah ini nanti kita oli mesinnya kita pakai sampai ke strip yang ketiga ini nah disini olinya biar lebih kental oke oke segini ya terus kita tambahkan untuk oli soknya yang baik oke kira-kira separuh kemudian kita kocok kemudian kita kocok kemudian kita kocok oke lalu kita coba masukkan kita kocok terlebih dahulu ya ini posisi belum ditutup oke kita masukkan kita kocok terlebih dahulu ya ini posisi belum ditutup oke kemudian kita mencari oke kalau dirasa ini posisi menekan ke bawah pol mentok kita turunkan mentok, kita lihat nanti kira-kira untuk olisopnya segini ya posisi turun mentok seperti ini ini nanti kita lakukan penambahan olisop kira-kira segini sampai pada bagian ini kita tambahkan ya sudah cukup kira-kira segini posisi mentok ke bawah lalu kita tutup murnya kita angkat kita tinggal mengambil ke depan selamat menikmati oke teman-teman ini posisi sudah saya pasang ya di motornya nah seperti itu oke tutorial kali ini mungkin seperti itu saja cara mengakali ya bagian asok bagger yang sudah baret ya biar nanti penggantian shield jadi lebih awet dan tidak mudah bocor lagi ya ini cuma cara akal-akalan saja kalau misal diantara kalian yang mengalami hal yang sama silahkan dicoba cara ini semoga bisa membantu teman-teman semuanya ya bagi yang minim dana belum ada dana untuk mengganti asok maker yang baru karena lumayan mahal untuk sekarang sekitar 150 mungkin ya yang ori satunya jadi ini bisa lebih hemat teman-teman bisa mencoba oke mungkin saya rasa cukup sekian dulu jika ada salah tutur kata mohon dimaafkan jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir silahkan subscribe jika berkenan like jika suka dan share jika bermanfaat untuk yang lain terima kasih saya silahkan pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selamat menikmati selamat menikmati